selamat datang kembali mbah raya kita akan membahas lagi ya lanjutannya yang tadi ya 105 tadi 104 yang ada kata-kata sekarang kita ke 105 kita langsung bacakan sebentar ya orang-orang yang kafir kita baca tahu dulu walaupun baca terjemahnya dan baca bismillahirrahmanirrahim orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhan tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dia kehendaki dan Allah memiliki karunia yang besar asbabun asbabun ayat 105 as-suddi menerangkan bahwa ayat ini diturunkan sebagai penjelasan kepada Rasulullah dan kaum muslimin tentang sifat dan sikap orang-orang musrik mereka sangat membenci kaum muslimin kamus hadis diwayat ibanu jarir musrik adalah orang yang menyekutukan Allah ya kita akan mudah ya 105 ma 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 tidak ya waddu ingin ya waddu laladina ya waddu laladina ma yaddu laladina tidak ingin orang-orang yang kafaru mereka kafir min dari ahlil kitab ahlil kitab wala dan tidak waitu dan lalaitu tidak walal musrikina orang-orang musrik ayu ayu nazala untuk diturunkan alaikum atas kalian alaikum min alaikum min atas kalian dari khairim mirrabbikum kebaikan wahyu dari Tuhan ayu nazala itu idukhom ayu nazala alaikum min itu idukhom juga khairim mirrabbikum tasjid bertemu dengan mim eh tasjid lagi tanwin tasrah tanwin bertemu dengan mim itu idukhom itu idukhom khairim gitu ya mirrabbikum non mati ketemu arra ya itu tiga idukhom bener ya wallahu dari Allah yah hadasu menghususkan yah hadasu menghususkan birahmatihi birahmatihi dengan rahmatnya wahyu may yashya man kepada siapa yashya dikandaki panjang empat atau enam raka'at wallahu dan Allah du maha pemilik dul fadli karunia dul fadli du itu pemilik fadli karunia dul fadlil adim yang sangat besar wallahu dul fadli dul fadlil adim gitu ya dan Allah maha pemilik karunia yang sangat besar itu adalah surat 105 ya nomor 105 salat al-baqor rohan oke begitu saja mau apa ya kita berdoa kepada Allah ya kita berdoa seperti biasa kita lupa ya Allahumma faqih faqih fiddin wa'alimhu walimh ta'wil ya jadi terakhirnya itu gitu ya ya Allah berilah kefahaman kepadanya dan lam urusan agama dan ajarkan ta'wil tafsir al-raqor'an ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.